Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau review barang-barang yang lagi dingin sekarang itu yang kayak apa ya, yang percantik dapur juga atau yang membantu kita perlengkapan-perlengkapan yang membantu kita di dapur gitu pada beberapa beberapa macam ini kayak apa ya tempat bumbu-bumbu dapur gitu jadi kalau kalian mau pengen beli tapi gak tau gimana bentuk aslinya, ini nanti aku kasih tau unboxingnya disini, gimana bentuknya dengan segimana kualitasnya terus ini lagi dia rantang dari kaca katanya ya dan ini ada kayak tutup-tutup gitu, ini ada 6 biji ini 2 warna ini katanya kalau kita kayak piring kan ada yang gak ada tempatnya gitu ah gak ada tutupnya yang untuk kita masukkan ke freezer atau masukkan ke kulkas itu ini biar tutupnya biar makanan kita gak terbuka biasanya atau buah kayak semangka gitu dia ada ukuran ada 6 gitu ini ada warna 2 ini yang biru kayaknya satu lagi warna putih gitu cuman aku ambil yang putih ini udah terbuka ya jadi gak umpuk selanjutnya cuman aku mau kasih nampak nanti di yang mana pemakaiannya berguna apa enggaknya di akunya oke lanjut aja dari yang pertama ini dia yang apa ya kitchen supply series ini dia ada 3 3 3 apa namanya 4 ya 4 4 4 tuh dan warna cuman kayaknya satu ini gak tau ya pas readingnya satu atau memang dari pabriknya satu dan enaknya ini dia udah udah ada sendoknya di dalam jadi kita gak perlu khawatir kehilangan sendoknya aku gak gugup gitu loh besarnya tuh segini kira-kira kayak ini perbandingannya kalau ininya kayak kaca food grade gitu kalau kalian tau cuman aku kurang suka ininya tuh lalu tipis tuh cuman bisa lah ya dia kini gak ancak udah gitu dan dia ada sendok gitu jadi ini bisa buat bubuk-bubuk jadi gak perlu lagi cari-cari sendok pes kita ini karena dia muat di dalam ini bisa dibuka oh iya kalau dari segi kacangnya cantik sih sebenarnya cuman aku kurang suka ini karena apa sih namanya tipis sekali terus dia gak terlalu kenceng nutupnya gitu cuman ini ibu ya kalau ibaratnya tempat-tempat bumbu jadi kayak seragam gitu dan kalau yang besar ini kayaknya untuk tempat minyak katanya disitu ini ukuran 500 ml minyak dan ini tutup keempat tapi ini yang bulannya itu apa ya karena kalau kita numpahkan dari sini kayaknya keluar gak tau lah ya maksud dan tujuannya itu apa sebenarnya cantik sih kalau kacanya cuman ini kalau bintangnya ibaratnya di aku 7 per 10 gak yang bagus-bagus kali cuman masih bisa dipakai oke lanjut yang kedua ini dia oh ya harga yang tadi itu 45 ribu dan ini 55 ribu ini rantang kaca itu dia modelnya dia kayaknya ukuran suatu orang aja ya kalau segini gak terlalu besar tapi gak yang terlalu kecil juga kalau porsi aku masih bisa tuh ini apa ya kacanya lumayan tebal tuh kalau bisa tuh dan tutupnya tuh dari plastik kayak ini ini bukan yang anti tumpah gitu enggak ini cuma untuk menutupnya sekedar menutupannya karena sebenarnya bukan tempat makan ya tempat makan sih cuman rantangannya dia ada tiga sebenarnya ini kalau buat pikini sebenarnya lumayan berat ya kalau dibawa bawa cuman pesannya lebih elegan gitu aja karena dia dari kacang kalau bintang ini menurut aku 8 per sepul oke dan yang terakhir itu yang tadi katanya ini kalau direbus pun enggak masalah terus di freca juga enggak masalah jadi ini kalau bahannya aku kurang tahu ini dari apa contohnya pemakaian di aku di 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 enggak ada tutupnya jadi aku buat kayak gini lumayan membantu sih lumayan worth juga untuk dibeli kayak itu aja review atau unboxing aku untuk perlengkapan rumah tangga semoga video ini berlumpa jangan lupa like, comment, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh